Jadi tuh di Pare itu sepinter-pinter kita nyari tempat kumpul sama teman-teman gitu ya Kenapa aku mau rekomendasiin beberapa nama kafe yang ada di Pare itu Soalnya biar gak nguras kantong kalian gitu Karena kan kalau misal kita belajar di kamu Inggris Pare itu Kita bakal ketemu dengan istilah Sadi Club Yang mana kita bakal mendiskusikan PR yang tutor kasih gitu waktu di kelas Nah nanti biasanya kumpul sama teman-teman itu perginya ke kafe atau kayak warung gitu Disini bakal aku spill ada 5 kafe yang rekomendasi buat kalian Itu gak bakal bikin kantong jebol Bukanya juga lama gitu ya Langsung aja yang pertamanya itu ada Arion Nah pertama kali aku ke Arion itu langsung kayak inget sama lembaga khusus yang namanya Elvas Aku gak tau ini sebenernya Arion itu punya Elvas apa bukan Coba buat teman-teman yang tau coba komen di bawah ya Karena pas aku liat itu kok kayaknya desain gedungnya gitu Penataannya gitu ya Kayak Elvas gitu Jadi aku gak tau juga sih ini sebenernya Arion itu punya siapa Alasan aku pilih Arion yang pertama ya itu karena memang luas sempatnya Artinya kita gak akan ketakutan untuk pas kesitu tuh ngerasa Wah penuh nih gak ada tempat duduk buat kita Udah kita ganti tempat gitu ya Jadi karena luasnya yaudah gak khawatir gitu Terus yang kedua ya itu juga Ini loh biayanya yang harga-harganya menu nya itu parah murah-murah banget gitu ya Kelas Arion maksudnya tuh liat dari gedungnya aja kita udah kayak wah gede banget nih Arion Ternyata makanannya murah-murah terus juga enak Jadi waktu itu aku sempat beli jus sirsa itu enak banget teman-teman Kalau gak salah harganya 7 ribu Nah terus aku juga sempat beli roti bakar keju nya juga Itu sekitar 7 ribu atau 6 ribu gitu murah banget Jadi itu cocok banget buat kalian yang pengen sering nongkrong sama teman-teman Jadi ke Arion aja guys Yang kedua ya itu warsah atau warung sawah Jadi dari 5 cafe yang bakal aku sebutin Atau tempat nongkrong yang bakal aku sebutin Ini adalah salah satu cafe yang aku sering banget kesitu Jadi kayak udahlah warsah aja Udah lah warsah aja gitu Kenapa sih aku sering ke warsah? Jadi yang pertama itu incerannya adalah tempe mendoan ya teman-teman Tempe mendoan di warsah tuh enak banget ya Karena bumbunya itu bumbu rujak gitu loh Si sambalnya itu pake rujakan gitu loh Jadi menurutku wah enak gitu Rasa si sambalnya tuh enak gitu ya Tempenya juga enak banget Terus dari minumannya juga itu standar Ya harganya 6 ribu, 5 ribu, 7 ribu Murah-murah lah intinya ya Terus dia itu ada 2 pilihan tempat Ada yang mau lesehan atau mau duduk di kursi gitu Atau di bangku gitu ya Karena ada 2 tempat kan kayak ada yang di dalam gitu Itu lesehan dan di luar outdoor gitu Itu kita ada semacam meja dan kursi gitu lah Parkiran di warsah juga lumayan cukup luas teman-teman Dan pelayanannya pun itu termasuk yang cepet banget gitu Kayak kita pesan langsung nanti beberapa menit kemudian langsung diantar Ketiga yaitu ada es krim bambu Nah es krim bambu ini letaknya ada di jalan lam tanah teman-teman Jadi kalau kalian kepare Kalian pasti langsung ngel di mana sih jalan lam tanah itu Oke Aku milih es krim ini Yang pertama yaitu murah Banyak pilihan menunya gitu Berbagai macam es krim Kalian mau es krimnya kayak gimana ada di Ada di es krim bambu ini Nah kan namanya itu es krim ya Tapi bukan berarti semua menunya itu es krim Maksudnya gak ada yang lain Enggak teman-teman Jadi disini tuh banyak jajanan-jajanan lainnya juga Dan yang paling aku suka di es krim ini Yaitu menu mie levelnya Kayak semacam mie gacuan gitu Harganya cuma 8 ribu Itu kayak aku setiap datang situ ordernya pasti mie level Mie level gitu lah Harga minumannya pun sangat terjangkau Kayak esnya itu cuma 3 ribu gitu ya Terus juga es jeruk cuma 4 ribu Harga snack-snacknya juga murah-murah Kayak 5 ribu, 6 ribu gitu Ada burger, terus juga nuggets Terus ya banyak lah teman-teman Jadi kalau misalnya kalian mau sering-sering datang ke cafe Coba untuk datang ke es krim bambu yang ada di lantana ya guys Sama kali aku datang ke kampung Inggris Pare Itu di September 2022 Tempat nongkrong pertama yang aku datang ini tuh es krim Makanya aku langsung kayak wah terkesan gitu ya Murah-murah banget Terus enak-enak juga makanannya gitu lah Jadi datang lagi-datang lagi gitu lah Keempat yaitu ada Bali House Aku suka sama Bali House ini Minuman andalan aku yaitu ada Ocean Blue Dan juga makanannya itu nasi goreng Harga untuk minumannya itu Mulai dari 6 ribu Sampai sitaran 10 ribuan gitu teman-teman Jadi menurutku lumayan cukup murah Dan untuk makanannya andalan aku disana itu Aku suka untuk makanan beratnya nasi goreng Jadi kayak kalau mau nasi goreng aku pasti kayak ke Bali House gitu loh teman-teman Nah kalau untuk snacknya sendiri itu ada jamur crispy Nah itu mantul sih buatan mereka Itu kolokasinya itu ada 2 teman-teman Yang pertama itu ada di samping akses Jadi kayak kalian jalan kaki aja itu udah sampe gitu Gak jauh dari kursusan akses Terus yang kedua itu Nah kalau yang kedua ini emang gak keliatan tempatnya teman-teman Jadi kayak kita misalnya mau ke arah Omega gitu ya Nah itu tuh kayak masuk gang dulu gitu loh Sebelum kalian nyampe ke Omega Masuk gang Ya pasti bingung sih kalau awal-awal Nah itu ada juga Bali House yang keduanya Aku sendiri paling sering untuk nasi gorengnya Aku ke Bali House yang arah Omega Dan untuk minumannya yang paling aku suka itu yang deket akses Nah ada minuman yang menarik banget itu es tape gitu ya Itu semacam es teller gitu Kalau gak salah harganya Rp 8.000 Enak banget teman-teman Jadi aku pernah coba itu kayak nagih gitu loh Nah tempatnya pun cukup luas Jadi kalau misalnya kalian mau kumpul sama teman-teman tuh Gak usah khawatir kalau bakal gak kebagian tempat gitu Next yang kelima yaitu Ngaropi Ngaropi ini punyanya Akses English School teman-teman Jadi yang punyanya itu Coach Ramdan gitu ya Ini salah satu cafe yang sering aku pake untuk bikin konten Youtube gitu Jadi kayak misal ada review aplikasi endorse gitu Aku suka kontennya di Ngaropi gitu di belakang Jadi kan tempatnya tuh ada yang indoor dan outdoor Aku sukanya yang outdoor gitu di belakang Karena suasananya itu kayak asri gitu lah Ada pohon yang besar gitu ya Angin spoi-spoi gitu-gitu ya teman-teman Apa ya kita bilang lah Ngaropi itu Instagramable gitu teman-teman Jadi cocok buat kalian yang mau selfie-selfie Oke untuk harga makanannya itu standar Gak mahal, gak murah Dan minumannya itu ada yang unik banget sih Jadi kayak ST, tapi gede banget Itu harganya cuma Rp 8.000 A7.000-8.000 doang untuk ST biasa Tapi gede banget Ibaratnya kayak pake gentong gitu lah Tadi 5 cafe atau tempat nongkrong yang komen di versi aku ya guys Jadi kalian bisa langsung coba-cobain salah satu-satu gitu Kira-kira tempat mana yang bakal kalian sering datangin untuk study club Oke buat teman-teman yang mau nanya Bisa langsung aja komen di bawah ya Thank you for watching Jangan lupa untuk like, comment, subscribe See you in the next video Bye-bye guys Thank you Bye-bye guys